Yang ingin saya tanyakan ke dokter, gimana sih dok sebenarnya bahaya kecanduan judul dengan kondisi mental anak-anak itu dok? Karena kan berarti mereka kecanduan begitu. Nah, gimana dengan kondisi mentalnya dokter? Ya, sebelum ke situ sebetulnya kita harus tahu juga kenapa anak bisa sampai lari ke situ ya. Jadi, kalau konsep mengasuh anak itu kan sebetulnya ada konsep asuh, asih, asah ya. Asuh itu dikasih nutrisi yang baik, dikasih imunisasi, tadi maksudnya asuh ya. Kalau asih itu adalah kebutuhan kasih sayang, kebutuhan psikologisnya. Jangan sampai anak itu merasa lonely. Bapak ibunya ada, tapi dia nggak bisa curhat, dia nggak punya teman untuk diskusi. Iya kan? Dan satu lagi asah itu stimulasi ya, stimulasi dari awal dia ajak ngomong ya dan sebagainya. Nah, kebutuhan asih ini kebutuhan emosi, pemenuhan emosi. Membersamai anak, orang tua hadir untuk anaknya, mendengar keluhan anaknya, anak perlu diapresiasi. Sehingga anak itu tidak lonely, itu sangat dibutuhkan oleh anak. Ketika anak merasa sendirian, sepi terasing, bapak ibunya sibuk cari uang. Kalaupun ada, makan di meja makan, masing-masing pegang hape. Anak itu kemudian kesepian, dan ketika dia kesepian, larinya kemana? Gadget. Dunia maya kan? Dunia maya. Nah, itu dimulai biasanya dengan game online. Saya sering melihat ya, ada warnet ya, itu ada anak, waktu saya sholat subuh ke masjid itu, itu anak-anak itu kok masih di situ main. Di subuh-subuh itu. Game online, dari malam itu kan pasti. Iya, iya. Jadi lagi-lagi menurut saya, peran keluarga di sini sangat vital. Bagaimana ayah dan ibu itu berfungsi sebagai ayah dan ibu bagi anak-anaknya dengan baik. Memenuhi asuh, kasih, dan asah. Supaya anak-anak itu tidak merasa sendirian. Kalau udah terlibat judul, itu udah akibat akhir tuh. Iya. Dampak akhir tuh. Itu mungkin perlu rehabilitasi, perlu apalah segala macam ya. Tapi kalau menurut saya, upaya preventif, bahkan promotif ya, terhadap pemenuhan kebutuhan tubuh kembang anak, itu hal yang sangat perlu diperhatikan oleh para orang tua.